Baik teman-teman selamat datang di channel ini dan di depan kamera ini ada seekor anak ayam yang sedang sakit dan ini hampir mati Kalau dibiarkan saya jamin pasti mati, jadi teman-teman jika memiliki anak ayam dengan kondisi seperti ini mohon jangan dibiarkan karena penyakit seperti ini bisa diobati Dan saat ini adalah akhir Desember ya ini sekitar tanggal 17 Desember dan ini memang musimnya sudah mulai hujan siang atau malam dan membuat cuaca ini sangat dingin sehingga anak ayam ini mudah terserang penyakit Dan alhasil sakit seperti ini teman-teman bahkan ini tidak bisa mengangkat kepalanya, kepalanya ditaruh di lantai seperti ini sambil buka paruhnya Dan ini kasihan sekali teman-teman Jadi untuk kondisi seperti ini mohon jangan dibiarkan, saya ulangi lagi karena bisa diobati Dan mengobatinya ini sangat mudah, saya tunjukkan dulu ini kepalanya seperti ini teman-teman, wajahnya pucat banget Dan bahkan ini jenggernya kayak bengkak gitu dan di atas paruhnya terdapat luka dan ini luka sepertinya cacar Tapi cacar tidak masalah, tidak diobati tidak masalah Cacar unggas ya Nah ini kondisinya juga belum makan, tidak diobati makan Oke saya tunjukkan dulu untuk yang pertama yaitu pakannya Pakannya seperti ini Nah ini CP511, 1 kilo harganya sekitar Rp12.000 Diproduksi oleh pokpan ya, jangan salah Seperti ini teman-teman Lalu yang kedua ini yang paling penting Sebenarnya penting semua ini ketiganya Oke ini Trimisin, Trimisin ini untuk pengobatan penyakitnya Isinya 50 kaplet, harganya sekitar Rp7.500 Dan untuk dosisnya seperti ini teman-teman Nah untuk anak ayam berarti kita menggunakan 1 kaplet ya Produksi oleh Medion Oke kelihatan Oke selanjutnya ada Vitaplex Vitaplex ini vitamin B komplek untuk unggas Ada tulisannya Dan isinya ini 50 kaplet ya Tapi untuk anak ayam kita harus mengasihnya setengah kaplet aja Seperti ini Kelihatan ya Oke selanjutnya saya akan memindahkan ayam ini dulu Karena saya ingin membuat video meransum pakannya Saya pindahkan dulu di kandang biar gak kasihan seperti ini Kedinginan Karena ini badannya sangat gak enak sekali Pastinya kalau manusia pasti demam atau meriang parah Oke saya pindahkan dulu teman-teman Kita racik dulu pakannya Ini ada wadah Kasih dikit aja teman-teman Karena anak ayam ini makannya dikit Ini dikit ya Dikit sekali ini Lalu selanjutnya Kita mengasih air sedikit aja Sedikit banget Karena kalau encar nanti gak bisa kita Kepal-kepal Atau kita bentuk Lonjong-lonjong kecil Karena nanti untuk lolohan Kita aduk-aduk dulu Sampai hancur Sampai hancur ya Oke seperti ini Kalau sudah dirasa sudah halus Sudah tercampur semua Sudah adukannya sudah merata Kita bentuk seperti ini teman-teman Kecil-kecil aja Tangan satu bisa Gak usah tangan dua Oke saya bentuk dulu satu Dua Paling ini hanya empat lolohan Sudah cukup Kalau banyak-banyak Nanti temboloknya Tidak bisa turun Karena ayam sakit ini Pencernaannya terganggu Teman-teman Oke Ini yang keempat Oke saya rasa cukup Selanjutnya Langsung saja kita kasih ayamnya Nah ini ada empat biji ya Oke Saya ambil dulu ayamnya teman-teman Nah ini ayamnya Lalu kita buka paruhnya pelan-pelan Seperti ini Lalu kita lolohkan Lalu tunggu dulu teman-teman Sampai benar-benar Ditelan ya Kalau tidak ditelan Diloloh lagi nanti Tersumbat di Tenggorokannya Oke saya kasih lagi Karena Yang tadi sudah ditelan Oke kita lepas dulu Biar dia menalan dengan Dengan Leluasa ya Oke saya begah-begah dulu Saya urut-turut dulu Biar bisa turun Sampai tembolok Karena ini sudah Tidak makan Dari pagi hingga sore Sepertinya ini Butuh minum Teman-teman Karena Ini Tidak bisa menelan ya Oke saya pegang-pegang dulu Oke saya kasih minum Minum aja ini Kasian Nah Cara mengasih minumnya Gampang banget teman-teman Tinggal kita Masukkan Makanan ke dalam air Lalu kita masukkan Keparuhnya Seperti ini Nah langsung bisa Turun ke tembolok Jadi kalau Terserat Apa Tidak bisa menelan Teman-teman harus memberinya air Terlebih dahulu Dipakannya Oke 4 biji sudah saya masukkan Kedalam paruhnya ya Dan ini sudah turun Ketembolok semua Lancar Oke saya lap dulu Selanjutnya Kita tinggal Memberinya Obat Obat dan vitamin B komplek Yang pertama Ini obatnya Trimisin Ini setengah aja Oke saya ambilkan Satu dulu Ini harganya Sekitar 7500 ya Gak mahal Isinya 50 Bahkan murah banget Kalau saya bilang Oke saya potong Jadi dua Karena ini Butuhnya Hanya separoh Karena ini Anak ayam Hanya butuh Separoh aja Oke saya Taruh di samping Yang satu Yang satu Taruh sini Dan selanjutnya Adalah Vitaplek Vitaplek Juga sama teman-teman Harus kita ambil Satu Lalu kita belah Jadi dua bagian Karena ini Anak ayam Tidak bisa menerima Dosis tinggi Oke saya potong Nah Sudah ya Satu potong Trimisin Dan satu potong Vitaplek Oke langsung aja Kita kasihkan Teman-teman Karena ini Kecil Obatnya kecil Jadi mudah Ditelan Oh ya Nanti setelah Saya obatin Ini saya akan Menunjukkan hasilnya Jadi teman-teman Jangan skip videonya Kita lihat bersama Apakah berhasil Atau tidak Karena kalau Teman-teman Tidak nonton Sampai akhir Pasti akan menyesal Oke saya kembalikan dulu Ke kandang Nanti saya akan update Status Atau updatean terakhir Di malam hari Sore hari Sore hingga malam hari Maksudnya Oke saya masukkan dulu Nah ini Saya jelaskan dulu Saya menyimpannya Atau kandangnya Seperti ini teman-teman Ini kandang yang Dengan kerangka kayu Lalu saya Kasih Kardus ya Semuanya ini Muter kardus Dan juga lampu penghangat Nah seperti ini teman-teman Kondisinya masih Tidak sehat ya Tapi insya Allah Nanti pasti sembuh Karena saya sudah berkali-kali Seperti ini Oke saya tutup dulu teman-teman Sambil menunggu Nanti Sore Saya akan membuatkan video lagi Nah ini Kondisi sore hari teman-teman Jadi ini sekitar Sore lah Mau maghrib Kondisinya masih seperti ini Masih ngantuk seperti ini Tapi saya biarkan Saya tidak memberi makan Ataupun obat Nanti kita update lagi Nanti malam ya Sekitar jam 10 Saya akan membuat video lagi Karena biar teman-teman Yakin Nah ini jam 10 Teman-teman Ini malam hari Kondisinya sudah bisa Mengangkat kepala Dan dia sudah bisa Berjalan-jalan Tidak seperti Kondisi tadi sore ya Jadi ini Kalau saya bilang 80% Akan sembuh Kalau tidak Pasti dia sudah Sudah tidak bisa berdiri Karena kondisi yang tadi Siang itu sudah parah teman-teman Nah ini Pastinya Besok pagi Pasti saya jamin Akan sehat Karena saya sudah Berkali-kali Melakukannya Seperti ini Jadi Kita nanti akan Lihat bersama Menunggu pagi hari Oke Nah ini Kondisi pagi hari Teman-teman Sama saya juga Belum buka Tempatnya seperti ini Ini saya tutup Tadi malam Dan akan saya buka Dan saya kamera Oke saya buka Pelan-pelan dulu Biar tidak kaget Karena isinya Karena isinya ini Banyak ya Ada 15 ekor Sampingnya juga Ada Oke saya lihat Nah Pelan-pelan teman-teman Saya tutup dulu Yang samping Nah Kondisinya teman-teman Ini seperti ini Sangat menyenangkan Sekali Dia sudah melihat saya Nah ini Sudah jalan-jalan ya Ini Ini saya bilang Ini sudah 100% Sembuh 99% lah Karena ini sudah sembuh Karena penyakit cepat ini Sangat mudah Disembuhkan Dengan hanya menggunakan Makan Vitaplex Dan juga Trimisin Nah ini terlihat Terpantau Makan dengan lahapnya Teman-teman Jadi Teman-teman Tidak perlu ragu Tidak perlu khawatir Jika ayamnya Dengan kondisi Seperti yang Saya alami Jadi teman-teman Harus Menanganinya Dengan baik dan benar Agar anak ayam Ini tidak mati Terlihat teman-teman Ini Rebutan makan Ini Saya keluarkan dulu ya Biar teman-teman Tahu Ataupun jelas Nah ini Sudah saya keluarkan Di tempat yang kemarin Saya mengobatinya Nah ini sangat sehat sekali Teman-teman Wah Dia Suka banget Dia lari-lari seperti ini Keren banget teman-teman Alhamdulillah Semuanya sehat Mungkin Cukup Sampai disini Tutorial untuk Menyembuhkan Anak ayam yang sakit Dari saya Semoga Tips dari saya ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk teman-teman Like videonya Lalu subscribe channel ini Sekian Dan terima kasih